Hezbollah serang empat posisi tentara Israel di perbatasan Lebanon. Terima kasih telah menonton! 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 Channel 7 Israel melaporkan baku tembak yang tidak biasa diperbatasan dengan Mesir. Belakangan, radio tentara Israel mengklaim para tersangka mencoba menyeludupkan barang-barang ke Israel. Akun Palestina di platform X mengutip media Israel mengatakan pejuang tewas dan tentara Israel terluka dalam bentrokan tersebut. Saluran berita Mesir Al-Kahira mengutip sumber keamanannya mengatakan pasukan Mesir telah menggagalkan upaya penyeludupan barang ilegal di perbatasan Mesir-Israel. Pasukan Mesir mengatakan mereka merangkap enam pengedar obat-obatan terlarang di selatan perbatasan Al-Auca yang dikenal di Israel sebagai penyeberangan Nitsana. Penembakan itu terjadi di dekat penyeberangan Al-Auca di daerah yang sama di mana operasi polisi Mesir Mohamed salah menghabisi tiga tentara Israel pada bulan Juni. Meskipun kedua belah pihak tampaknya setuju dengan teori penyeludupan dan kemungkinan tidak akan meningkatkan ketegangan di wilayah yang sudah tegang, namun timbul pertanyaan mengenai waktu dan sifat insiden tersebut. Jarang sekali penyeludupan bergerak dalam jumlah besar di wilayah tersebut dan khususnya mencoba menyusup dari wilayah perbatasan yang diawasi dengan ketegangan seperti Al-Auca. Para komentator Arab mengatakan kepada Al-Jazira bahwa jenis operasi yang terkoordinasi dengan baik ini mewujudkan keterlibatan kelompok atau pejuang yang besar yang banyak diantaranya beroperasi. Mereka secara langsung menghubungkan insiden tersebut dengan perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Sejak hari-hari pertama perang, Israel telah berurang kali menembaki kelompok perbatasan antara Rafah dan Mesir, membaksa Mesir menutup perbatasan sepenuhnya. Selain itu, militer Israel melepaskan tembakan ke posisi perbatasan Mesir, mengklaim serangan tersebut tidak disengaja. Ketegangan meningkat ketika Israel mengancamakan menuduki rute wilayah terlebih antara Rafah di Gaza Selatan dan Mesir dengan tuduhan Hamas menggunakan terowongan bawah tanah untuk menyeludupkan senjata. Mesir membatat tuduhan tersebut dan menekankan semua terowongan telah dihancurkan. Warga Palestina dan pihak lain menuduk Israel menggunakan terowongan yang terhubung dengan Mesir sebagai alasan untuk membenarkan pendudukan kembali ke wilayah tersebut, di mana lebih dari 1 juta orang Palestina terpaksa tinggal di sana akibat serangan Israel yang menghabisi puluhan ribu warga sipil Palestina. Beberapa pejabat Israel telah terbuka tentang keinginannya mengusir warga Palestina keluar dari jalur Gaza. Beberapa pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang beraliran kanan menyebut pemberusahaan etnis semacam ini sebagai migrasi sukarela. Bahkan sebenarnya ini adalah genosida. Hezbollah juga mengatakan para pejuangnya menargetkan lokasi Ramya dengan senjata yang sesuai dan juga menyerang Barak Dovif dengan roket yang sesuai. Tentara Israel belum mengomentari pernyataan Hezbollah. Sementara itu, Hezbollah berduka atas pejuang lainnya yang tewas dalam bentrokan dengan tentara Israel, sehingga jumlah korban tewas kelompok tersebut sejak 8 Oktober menjadi 203 orang. Ketegangan berkobar di sepanjang perbatasan antara Lebanon dan Israel di tengah baku tembak antara pasukan Israel dan Hezbollah. Ini merupakan bentrokan paling mematikan sejak kedua belah pihak terlibat perang skala penuh pada tahun 2006. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!